uang Andi dua kali uang Budi jadi kita langsung bikin A sama dengan 2 B Andi menyumbang berarti berkurang 6 ribu menyumbang 6 ribu Budi belanja 1 ribu Budi kalau belanja sebenarnya juga berkurang kurang 1 ribu maka sisa uang Andi sama dengan berarti A min 6 bakal sama dengan sisa uang Budi B kurang 1 tadi ditambah sama uang Cici jadi kalau kita sederhana A sama dengan B min 1 plus 6 b plus C 6 kurang 1 itu 5 nah jika uang Cici C maka uang Andi mula-mula adalah jadi ini bisa kita substitusiin kan dari awal tadi dapat ini Andi sama dengan dua kali Budi jadi kalau nak kita bikin ke si Andinya ini berarti ini berarti Andi per dua sama dengan uang dari Budi kan nah itu jadi kayaknya kita substitusi A sama dengan A per dua B nya betul keren dengan yang kucuk ditambah C plus 5 ini sama dengan 1 ini kan 2 per dua 2 kurang 1 1 per dua nah A per dua sama dengan C plus 5 jadi kalau kita nak nyari A nya berarti 2 kali C plus 5 2 kali C 2 C 2 kali 5 10 ingat tadi kan per seribuannya kita simpan 6.000 kita jadikan 6 1.000 jadi 1 tadi telah 10 nya jangan lupa kali 1.000 juga nah ini bilangan 5 angka dapat dibentuk dari angka 2 4 dan 8 dengan angka 4 dan 8 yang muncul tepat 2 kali jadi sebenarnya kalau 5 angka kita nak bikin 5 angka dari 3 ini berarti sebenarnya ini misalnya ini kan 5 kotak nah kotak inilah 5 ikat ini kita isi pencacahannya dengan dengan 2 4 atau 8 tapi dia dengan syarat 4 dan 8 ini harus muncul tepat 2 kali jadi contoh misalnya 4 4 4 8 8 8 nah tapi berarti kotak terakhir ini bisa 3 kemungkinan bisa 1 2 4 atau 8 nah ini jadi berarti yang kotak terakhir ini ada 3 cara kalau ya ada 3 cara untuk yang kotak terakhir tapi yang di depan ini harus kembar 4 dan 8 itu harus masuk 2 kali nah itu jadi kalau kita uraika lagi bisa kaget yang abo 248 ini masuk di posisi satuan bisa puluhan ratusan ribuan atau puluhan ribu jadi totalnya kalau kita kombinasi ini dia ada lima caro lima caro ini ada tiga caro yang si kotaknya tadi yang dia istilahnya jumlu kalau 4 dengan 8 sudah couple harus muncul dua kali jadi yang si jomblo ada tiga caro yang couple ada lima caro penyusun tapi kaget kita lihat lagi 48 ini bisa 4 4 8 8 atau beselang seling 8 4 8 4 jadi kita itung aturan perkalian dari yang si jomblo tiga caro dari yang si couple tadi acakannya bisa lima caro jadi bisa menikum menikum bisa disatuan puluhan ratusan ikuan atau puluhan ribu tiga kali lima sama kaget susunan si couple ini juga bisa diacak bisa dia 4488 berdempe yang sama atau sama seling dua jadi jadi tiga kali lima kali dua tiga kali lima lima belas kan kali dua itulah tiga puluh nah itu oke kalau nomor sembilan belas nya bilangan asli A dan B kurang dari sepuluh jumlah kedua bilangan tersebut adalah primal nilai perkalian A dan B yang mungkin ada berapa nah ini kalau sembilan belas nya tebak-tebakan yang penting kita nebaknya terarah dari kurang dari sepuluh kalau bilangan asli berarti dimulai dari satu dua tiga sampai dengan angkot terakhirnya sembilan kalau di jumlah ke katanya bilangan primal nah kita tes kalau digali ke AB kalau tujuh dua ini kemungkinan lapan kali sembilan kan nah untuk dia faktornya yang bilangan asli kurang dari sepuluh kalau kita jumlah lapan tambah sembilan benar tujuh belas primal nah menu isyarat satu benar kalau satu benar tiga pasti benar jadi yang tidak mungkin pilihannya itu antara C dan D itu bisa kita eliminasi itulah kita kalau ngeceknya perlu cek nomor dua juga nah kalau lima enam itu faktornya lapan sama tujuh lapan kali tujuh lima enam tapi kalau kita jumlah lapan tambah tujuh lima lima belas lima belas ini bukan bilangan prima karena bisa dipaktor ke tiga kali lima jadi kalau dua salah pasti jawabannya satu dan tiga tidak mungkin A karena ada dua dan tidak mungkin E semua pilihan berarti ada angkau dua tiga 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 benar tidak usah di cek nomor tiga jadi tiga tiga nomor dua kalau nomor 20 ini ditanya titik mana diantara pilihan berikut yang memiliki gradient sama dengan garis dua Y min X sama dengan lima Jadi kalau Dari soal ini Ini nyari gradientnya Bisa pakai rumus Yang AX plus BY plus C Sama dengan 0 Jadinya gradientnya Min A per B kan Jadi A itu Koeficien dari X Disini min 1 B itu koeficien dari Y Jadi 2 Jadi min min plus 1 per 2 Itu gradientnya Nah kita Ingat rumus SMP dulu Gradientnya Gradient sama dengan Selisih ordinat Per selisih absis Terserah Nak mulai dari titik pertama Boleh Dari titik kedua juga boleh Yang penting Kalau mulai dari titik pertama Di pembilang Penyebutnya juga harus titik Pertama Y1 min Y2 per X1 min Y2 Kalau nak mulai dari titik 2 Di pembilangnya Penyebutnya juga 2 kan Y2 min Y1 per X2 min X1 Nah kalau nomor 1 Berarti 3 kurang 2 Per 1 min min 1 kan Kalau kita nak bikin Rumus Y1 min Y2 Per X1 min X2 Jadi 3 kurang 2 1 1 plus 1 2 1 per 2 Sama gak 1 per 2 Yang ini Sama ya Soalnya Pilihan 1 benar 3 pasti Benar Jadi gak mungkin D Gak mungkin C Jadi kita harus cek Nomor 2 Nah ini Nomor 2 ini 2 kurang 4 Per 0 Min min 2 2 kurang 4 Minus 2 0 plus 2 Plus 2 Jadi minus 1 Salah ya Bukan setengah Min 1 Jadi kalau 2 salah Berarti jawabannya cuma 1 dan 3 B Oke kita lanjut 2-1 ya 2-1 ini Proyek Keinan 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 Keinan